Pemerintah akhirnya menghapus harga eceran tertinggi untuk komoditas minyak goreng. Setelah kebijakan tersebut, harga minyak goreng kemasan di Pandeglang meroket menjadi Rp23.500 per liter. Meskipun harga melonjak tajam, ratusan warga masih saja harus mengantri. Seperti yang terlihat di salah satu agen di Pasar Bada, Kabupaten Pandeglang, warga mengaku terpaksa membeli minyak goreng walaupun mahal karena stok di pasaran mulai langka. Kebijakan baru terkait minyak goreng ternyata belum diketahui oleh semua warga. Rini salah satunya, ia baru mengetahui saat akan berbelanja. Namun menurutnya pembelian minyak goreng saat ini masih dibatasi. Konsumen hanya boleh membeli satu dus atau 12 liter minyak goreng. Kemarin kan ke agen mau beli, terus katanya harus beli sekarang aja. Kalau misalkan besok bakal naik lagi, taunya bener sekarang naik. Nah untuk beli satu dus ini dibatasi atau? Iya, satu orang satu. Oh, satu orang satu dus ya? Nggak boleh lebih ya? Menurut agen, meskipun harga minyak goreng kembali naik, justru jumlah pembeli semakin ramai. Ada pengumuman baru, kira-kira kemarin pagi masih jual 14 ribu, siang ada pengumuman 24 ribu dari harga baru. Nah untuk saat ini jumlah pembeli lebih banyak dari biasanya atau? Lebih banyak. Mereka jadi yang beli di jisan itu barangnya ada gitu. Jadi biasa mereka dapatkan dari kedua liter, sekarang mereka beli di jisan. Minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah sulit didapat sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pada awal Februari 2022 lalu. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Terima kasih.